selamat menikmati kita coba kembali oke teman-teman hari ini saya ingin berbagi tips atau informasi cara membuat biar sensor switch digitalnya tuh lebih akurat tanpa perlu adapter atau tanpa harus merubah ya caranya sangat murah temen-temen ini bisa dilihat ini kondisi sudah kerja ya suhu kerja di 80 derajat dan ini sudah cut off bisa dilihat kipasnya sudah berhenti menandakan termostat sudah menutup temen-temen bisa dilihat ini kipasnya sudah off ya dengan cara dipegang selangnya kalau termostat menutup itu agak kempes teman-teman kalau kita pegang selangnya dan ini sensornya saya letakkan di bekas dudukan termosuit sending unit teman-teman ini dulunya sweet AC tapi karena sweet AC saya sudah nggak aktif jadi saya maksimalkan untuk dudukan sensor teman-teman jadi kita tidak perlu pakai adaptor bisa pakai termosuit sending unit bekasnya teman-teman ini contohnya ini jadi kita cukup buruk bagian ini teman-teman buruk bagian bawah ini secukupnya aja yang kecil juga nggak apa-apa terus bagian atas ini juga kita buruk dan buang dalamannya teman-teman Hai jadi atas sama bawah itu dipur sekalian nggak usah gede-gede buruknya sesuaikan dengan sensornya saja jadi gambarannya sensor ini kurang lebih segini teman-teman besarnya dan panjangnya kurang lebih kita juga Hai jadi Hai sekaligitas depur atas sama bawahnya dan dalam aja dibuangin dalamnya ada kayak sama campir teman-teman untuk sensor sendinya nah sensornya kurang lebih panjangnya segini temen-temen dan besarnya segini jadi kalau kita sudah buruk kita bikin karet kita kasih karet buat dudukan sensornya itu sepan teman-teman atau tidak bergerak setelah itu kita pakai sealer untuk menutupnya kalau mau patent segala boleh pakai lembes lembes atau lem tekson juga bisa ini saya pakai lem sealer teman-teman bisa dilihat itu itu adalah lem lem sealer di ujungnya Hai dan ini sudah hampir satu bulan teman-teman saya uji coba undilah aman dan akurasinya lebih akurat teman-teman sebelumnya bisa dilihat di gambar samping ya teman-temannya itu saya letakkan di selang radiator teman-teman dan setelah saya bikin seperti ini lebih akurat dan ini kipas sudah menyala bisa dicak ini termotas sudah membuka penuh teman-teman bisa dilihat saya tekan ini airnya sudah membuka penuh kalau termosnya menutup kita pegang selangnya ini agak kempes teman-teman tapi ini sedang suhu optimal teman-teman di 82 derajat 80-82 derajat kita lihat di dashboard ya jadi bisa dilihat ini 80 ini sedang turunnya suhunya ya jadi teman-teman kalau misalkan di dashboardnya rusak kalau mau akurat memakai sui digital caranya seperti ini teman-teman jadi memaksimalkan termosis sending unitnya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati